bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kawan-kawan kembali lagi di tip channel kali ini saya akan membahas bagaimana cara pasang atau setting setobox ke tv tabung dan kali ini saya akan mereview terlebih dahulu setobox merek Advan ya kawan-kawan inilah tampilan dan kardusnya Advan oke selanjutnya kita unboxing kawan-kawan ya ada apa aja sih di dalamnya oke di dalamnya terdapat 3 jack warna merah, kuning, dan putih yang tersambung ke setobox dan ke tv selanjutnya ada adapter atau charger dari setoboxnya langsung dan selanjutnya ada remote ya kawan-kawan dan jangan lupa ini remote belum ada baterainya dan dibeli terlebih dahulu dan selanjutnya ada setobox merek Advan ada 3 jack merah, kuning, dan putih serta jack antena dan juga ada manual book atau pemberitahuan dari alat ini ya kawan-kawan ada jacknya, ada HDMI ada kabel antenanya book jacknya ya kawan-kawan oke cukup lengkap dan selanjutnya kita akan review cara memasang ya kawan-kawan dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk channel ini ini setoboxnya oke masukkan kawan-kawan ya warna merah warna putih dan warna kuning kawan-kawan dimasukkan sesuai dengan warna di setoboxnya langsung oke setelah terpasang selanjutnya kawan-kawan masukkan kabel adapter atau charger dari setoboxnya langsung setelah masuk charger colokan selanjutnya kita masukkan 3 jack warna merah putih dan kuning ke tv ya kawan-kawan oke kita masukkan warna merah terlebih dahulu selanjutnya warna kuning sesuai dengan warna di jack tv ya oke kita masukkan jack warna putih dan selanjutnya dan selanjutnya di warna kuning oke selanjutnya oke 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 kita masuk selanjutnya kita colokan charger ke stop kontak kawan-kawan oke selanjutnya 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 nah inilah tampilan advan langsung di tabung oke selanjutnya kita masukkan kabel antena ke setobox masing-masing yang pocok kanan yang pocok kanan ya oke telah masuk akan nampil seperti ini di program tv tabung masing-masing dan selanjutnya kita masuk ke pencarian kiri stop search gitu ya kita arahkan ke kanan saja di remote masing-masing kita klik oke selanjutnya kita arahkan ke pencarian pencarian otomatis di tv tabung masing-masing selanjutnya kita klik arah kanan kita oke selanjutnya kita tunggu sampai pencarian terdapat channel-channel dari televisi masing-masing butuh waktu hingga men-convert semuanya dari pencarian otomatis nah ini sudah tampil di nomor 1 global tv nomor 2 mnc tv nomor 3 rcti ada metro tv ade pencarian selesai ya kawan-kawan kita tunggu sampai kemajuan ini sampai full 100% jangan dikembalikan atau jangan dipencet apapun ya kita tunggu sampai kelar proses pencarian otomatis saluran oke dikit lagi selesai oke sudah tampil 100% dan nomor 1 ini global tv yang sudah terdapat saluran otomatis ini nomor 1 global tv di tv tabung merek sanyo kawan-kawan dan ini mereknya advan untuk set oboksnya kawan-kawan oke nomor 1 dan nomor 2 mnc tv kita lihat kita review hasilnya oke bagus penting ya nomor 3 rcti oke tutorial kali ini oke cukup sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati